Halo, jumpa lagi dengan saya Rika Mahraendra dari dietmentoring.com Senang sekali hari ini saya bisa hadir dan menyapa Anda kembali setelah beberapa hari absen karena sedang mudik di Lampung Dan di Lampung itu sinyalnya susah banget dan jangan kan untuk upload video ya, untuk buka Youtube aja gak bisa Dan kadang untuk Facebookan juga aja sudah susah Tapi hari ini saya mencoba hadir kembali karena saya sudah posisi transit di Jakarta untuk kembali ke Solo Dan saya mencoba menyempatkan untuk membuat video Jadi kelihatan di belakang, ini adalah kamar tempat saya menginap Dan masih seperti biasa, ini videonya tidak diedit karena laptopnya masih ada di Lampung Dan kali ini saya mencoba membahas tentang apakah berat badan Anda naik setelah lebaran Dan kalau iya, bagaimana cara mengatasinya Dan ada 3 solusi untuk mengatasinya Tapi sebelum kita ngomongin solusi, saya harap Anda segera memeriksa Apakah gula darah Anda saat ini naik lagi atau tidak Apakah lingkar pinggang Anda saiznya bertambah atau tidak Dan apakah berat badan Anda bertambah atau tidak setelah lebaran Ini sangat tergantung dari aliran yang Anda pilih pada saat hari raya Sebelumnya, tentu Anda masih ingat Beberapa hari sebelum lebaran, saya memberikan 3 pilihan untuk Anda Yang melaksanakan hari raya agar tetap langsing Pertama adalah aliran sesat Dimana saya membolehkan Anda makan apapun pada saat hari raya Karena orang yang aliran sesat ini tujuannya adalah Pas lebaran dia kondisinya langsing Kalau gendut setelah lebaran, nggak masalah Dan kemungkinan kalau Anda mengikuti yang aliran ini saat ini Karena sudah 1 minggu lebih dari hari raya Mungkin berat badan Anda bertambah Mungkin lingkar pinggang Anda sudah semakin melebar Dan yang pasti gula darah Anda pasti akan melonjak Karena Anda pasti makan makanan yang tinggi karbu Dan juga tinggi gula pada saat lebaran Dan aliran yang kedua adalah aliran moderat Dimana Anda, saya bolehkan untuk mengkonsumsi makanan apapun Ya, baik karbu ataupun yang bergula Tapi dalam batas-batas yang normal Artinya batas yang tidak membuat Anda out of ketosis Jadi, pastikan Anda mengecek gula darahnya Kalau gula darah Anda melonjaknya tidak terlalu tinggi Kalau berat badan Anda hanya naik sekitar di bawah 2 kg lah gitu Yang mudah-mudahan Anda masih tetap dalam kondisi ketosis Tapi kalau sudah lebih dari 2 kg Maka kemungkinan besar Anda sudah out of ketosis Meskipun Anda sudah membatasi makanan-makanan yang Anda konsumsi pada saat lebaran Dan aliran yang ketiga adalah aliran ketat Dimana Anda tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi gula Dan tinggi karbohidrat pada saat lebaran Dan Anda menggantikannya dengan makanan-makanan yang substitusi Misalnya Anda mengganti lontong dengan sirataki Dengan apa namanya rumput laut Atau dengan Apalagi ya lontong itu dari sirataki, rumput laut Dan lain sebagainya Atau Anda mengganti nastar dengan nastar yang lokap Anda mengganti Apa namanya Cake dengan cake yang lokap dan lain sebagainya Nah, kalau Anda di aliran yang ketiga Semoga mudah-mudahan berat Anda tidak bertambah Mudah-mudahan gula darah Anda masih tetap ideal Dan mudah-mudahan lingkar pinggang Anda tetap dalam kondisi bagus ya Kalau laki-laki itu harus di bawah 90 cm Kalau perempuan harus di bawah 80 cm Nah, kalau lingkar pinggang Anda lebih dari itu Kalau yang cowok di atas 90 cm Sementara yang cewek di atas 80 cm Harus segera dibenahi Karena itu salah satu ciri bahwa Anda obesitas Salah satu ciri kalau Anda mengalami resistensi insulin Dan salah satu ciri bahwa metabolisme Anda sedang bermasalah Jadi, apapun aliran yang Anda pilih pada saat hari raya kemarin Sekarang pastikan timbang berat-berat Anda nambah atau enggak Kemudian ukur lingkar pinggang Anda Semakin besar atau enggak Dan lihat gula darah puasa Anda Melanjak atau tidak Kalau gula darah Anda di atas 80 mgdl Apalagi sampai di atas 100 Dan bahkan kemarin ada yang WA saya Gula darahnya itu 220 Berarti kan banyak banget Itu harus segera dievaluasi Jadi, untuk Anda yang berat badannya bertambah Lingkar pinggangnya bertambah Gula darahnya melonjak setelah hari raya Ini adalah 3 tips yang bisa Anda praktekan Tips pertama adalah Kembali berpuasa Karena terbukti Puasa idul Puasa Ramadan Itu efektif untuk Membantu Anda menurunkan berat badan Membantu Anda untuk Membakar lemak yang ada di dalam tubuh Anda Membakar timbunan lemak Atau lebih dikenal dengan Fat burning Atau pembakaran lemak di dalam tubuh Jadi, kembalilah berpuasa Ada banyak pilihan-pilihan puasa yang bisa Anda lakukan Pertama, karena ini kondisinya syawal gitu ya Untuk Anda yang muslim Anda disunahkan untuk puasa syawal selama 6 hari Nah, 6 hari itu kan lumayan gitu ya Untuk mengembalikan kondisi Anda Agar yang rusak pada saat lebaran kemarin Bisa kembali dalam kondisi seperti Waktu puasa Ramadan Dan apalagi untuk yang wanita yang punya Apa namanya? Punya hutang puasa Kadang kan ada yang Haid selama 3 hari Ada yang haid selama 6 hari Bayangkan kalau misalnya Anda Membayar puasa 6 hari Dan kemudian melakukan puasa sunah Syawal selama 6 hari Itu kan artinya 12 hari Anda bisa memanfaatkan 12 hari ini Untuk berpuasa Puasa yang benar-benar puasa Dari pagi sampai sore Anda nggak makan Dan pada saat buka dan sahurnya Anda bisa makan makanan yang Seperti sudah saya bahas di video-video sebelumnya Silahkan Anda cari Menu buka puasa yang saya anjurkan seperti apa Kemudian menu sahur seperti apa Yang bisa membuat Anda dalam kondisi yang optimal Untuk melakukan pembakaran lemak badan Selain puasa syawal Atau puasa untuk membayar hutang Anda juga bisa memilih puasa Misalnya puasa daud Atau puasa Senin-Kamis Untuk yang muslim ya Puasa daud itu bagus sekali Karena itu sunah Jadi satu hari Anda puasa Satu hari Anda nggak Dan kemudian untuk yang puasa Senin-Kamis Berarti satu minggu itu Anda puasa dua hari Senin dan Kamis sisanya Anda tidak perlu berpuasa Nah selain bermanfaat untuk diet Bermanfaat untuk menurunkan berat badan Bermanfaat untuk sehat Tentu puasa sunah itu akan Memberikan pahala yang baik untuk Anda Bisa melegakan Anda Bisa memperbaiki keimanan Anda Dan lain sebagainya Itu kalau ditinjau dari sisi agama Dan ada pilihan lain puasa yang bersifat medis ya Bukan puasa yang bersifat rohani Medis Jadi puasa medis itu bisa dikatakan disebut Intermittent fasting Intermittent fasting itu prinsipnya adalah Anda berpuasa dari jam-jam tertentu Tapi pada saat berpuasa Anda masih boleh minum Anda bisa minum air putih Anda bisa minum teh hijau Anda bisa minum kopi tanpa gula Anda bisa minum air kaldu Anda bisa minum apa lagi ya Pada saat puasa itu Anda bisa minum yang tidak berkalori intinya ya Jadi tidak mengandung gula Tidak mengandung protein Tidak mengandung lemak gitu Jadi ini adalah puasa disebut Intermittent fasting Atau puasa berjenjang Atau dalam bahasa Indonesia Banyak orang menyebutnya dengan puasa basah Jadi berpuasa tapi masih tetap minum Ini sangat bagus sekali Untuk Anda yang non-muslim Ataupun untuk Anda yang muslim Jadi alangkah indahnya Kalau kemudian untuk Anda yang muslim Puasa intermittent fasting ini Ini dikombinasikan dengan misalnya puasa Daud Ini satu hari Anda puasa Sama sekali tidak makan Dari pagi dari subuh sampai maghrib Dan kemudian sehari berikutnya Anda melakukan puasa intermittent fasting Atau Senin dan Kamis Anda puasa Senin dan Kamis Dan kemudian hari Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu dan Minggu Anda melakukan intermittent fasting Atau paling tidak Setiap hari Anda bisa melakukan intermittent fasting Jadi Anda tidak perlu sarapan Anda tidak perlu makan Dari jam 8 malam sampai jam 12 siang Nah, jam makannya itu adalah jam 12 siang sampai jam 8 malam Dan tentu saja menu-menunya adalah menu-menu yang rendah karbu Rendah gula dan kemudian lebih pada makanan-makanan yang hewani Tips kedua Untuk Anda yang berat badannya nambah Lingkar pinggangnya meningkat Dan gula garanya melonjak setelah hari raya di Lufitri Pastikan Anda memilih menu-menu Yang paling tidak meningkatkan gula darah Jadi, makanan itu kan adalah makronutrisi Nah, makronutrisi itu terdiri dari lemak Protein dan kemudian karbohidrat Nah, karbohidrat ini yang paling tinggi menyumbangkan kenaikan gula darah Karena apa? Karena 100% karbohidrat Entah itu dari nasi putih, nasi merah, nasi pink, dari nasi dan lain sebagainya Itu pasti akan melonjakkan gula darah Nah, jadi kalau Anda ingin gula darahnya turun, stabil, lingkar pinggangnya menyusut Dan kemudian berat badannya menurun atau ideal Pastikan Anda menghindari makanan-makanan yang tinggi gula dan tinggi karbohidrat Dan tips yang ketiga, solusinya adalah Mulailah membiasakan untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang bersifat hewani Karena apa? Makanan yang bersifat hewani, itu dia tingginya adalah protein dan tinggi lemak Protein itu sekitar 56% akan diubah menjadi gula Sementara untuk lemak, itu hanya 10% meningkatkan gula darah Jadi, dari 3 makronutrisi, lemak, protein, dan karbohidrat Lemak adalah tipe makanan yang paling sedikit melonjakkan gula darah Sementara protein, lumayan Jadi, kalau Anda mengkonsumsi makanan-makanan yang hewani Itu pasti tidak mengandung karbohidrat Tidak ada makanan hewani yang tinggi karbohidrat itu tidak ada Kecuali kalau Anda menggunakan bumbu-bumbu dapur Nah, bumbu-bumbu dapur itu karbohidratnya sekitar 7 gram lah Kalau Anda memasak Nah, jadi konsep saya yang saya ajarkan itu bukan Anda menghindari karbohidrat Bukan Anda membenci karbohidrat Apalagi sampai mengatakan turn back Turn back karbo gitu ya Kayak seolah-olah karbo itu dimusuhi Enggak Karbo masih kita konsumsi Tapi dalam jumlah yang sangat-sangat terbatas Kita menjadikan karbo itu hanya sebagai agar makanan itu lebih mudah kita konsumsi Bukan sebagai sumber bahan bakar Karena agak sulit juga makan daging kalau misalnya hanya berbumbu garam Atau hanya berbumbu butter Meskipun itu sebenarnya enak gitu Tapi kita sudah terbiasa menambahkan bawang putih, bawang merah, bawang... Eh, cuma ada dua ya bawang ya Menambahkan jahe, menambahkan lengkuas, kunyit, dan lain sebagainya Kita sudah terbiasa dengan makanan-makanan seperti itu Jadi pesan saya kepada... Salah Jadi pesan saya kepada Anda sekali lagi adalah Pastikan Anda segera menimbang berat badan Anda Nambah atau enggak nih selama lebaran Anda juga pastikan segera mengukur lingkar pinggangnya Untuk yang cowok di atas 90 cm atau enggak Untuk yang cewek di atas 80 cm atau enggak Kalau di atas itu Anda harus segera berbenah Dan kemudian gula darahnya juga dicek Gula darah puasa Apakah di atas 80 mgdl atau tidak Kalau di atas itu sebaiknya harus segera Anda benahi Cara membenahinya adalah dengan Kembali menjadikan puasa sebagai tradisi Entah itu puasa yang sifatnya spiritual Misalnya puasa daud, puasa senin kamis Puasa sunah-sunah lainnya Ataupun puasa yang bersifat medis yaitu intermittent fasting Kemudian hindari makanan-makanan yang tinggi karbohidrat dan tinggi gula Dan yang ketiga, lebih banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang hewani Terutama yang berlemah Enggak perlu makan yang gaji Enggak perlu makan kulit Enggak perlu makan burutu Enggak perlu makan jeruan Kalau Anda tidak nyaman dengan itu Bagian-bagian yang lain bisa Anda konsumsi Anda bisa makan dagingnya Anda bisa makan ikan Anda bisa makan ayam Anda bisa makan telur Anda bisa makan bebek dan lain sebagainya Itu sangat-sangat mudah Sekian tips dari saya di video kali ini Nanti mudah-mudahan kalau ruang saya akan mencoba bikin video-video dengan konten-konten yang lain Sampai jumpa di video berikutnya Saya Nika Marendra Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya